Tujuan yang diharapkan Seki Modul Setelah mempelajari modul ini, Anda akan mampu 1. Menjelaskan ciri-ciri kayu dan fungsinya 2. Mengidentifikasi kayu berdasarnya 3. Menjelaskan jenis, sifat, dan fungsi persambungan dan penguatan konstruksi 4. Menentukan jenis sambungan berdasarkan fungsinya 5. Menentukan jenis penguatan konstruksi berdasarkan fungsinya Pengantar Modul Pada tahun 857 Masehi, penduduk Indonesia membangun rumah dengan menggunakan bahan kayu Karena kebutuhan tempat untuk berteduh menghindari diri dari ancaman binatang luas dan pengaruh cuaca Manusia pada zaman dahulu membangun rumah menggunakan batang-batang pohon Peralatan yang digunakan berupa kapak, pahat, dan gergaji Dengan peralatan tersebut, mereka menabang pohon dan menggergaji sesuai ukuran Batang-batang yang sudah dipotong tersebut dirakit menjadi sebuah rumah Ini terbukti dari peninggalan nenek moyang kita, yaitu rumah tradisional dari kayu Kini kayu selain untuk membangun rumah Kayu juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas Pinsil, alat tulis, dan produk lainnya Yaitu mebel seperti lemari pakaian, meja, kursi makan, tempat tidur bahkan untuk souvenir, kerajinan tangan, dan sebagainya Menurut jenisnya, kayu ada dan ada pula yang lunak Pada kayu yang lunak, biasanya orang digunakan untuk perlengkapan rumah tangga, dan sebagainya Sedangkan jenis kayu yang keras, biasanya digunakan orang untuk jembatan, rangka atap bangunan, dan mebel seperti kursi, tempat tidur, dan sebagainya Jenis kayu yang keras selain kuat juga tahan lama, jika dibandingkan dengan jenis kayu lunak Unit 1. Mengenal kayu Kayu merupakan bahan bangunan alam Artinya, kayu dapat diperoleh di alam bebas atau yang disebut hutan Tentunya dengan pengawasan dan ketentuan yang berlaku Hutan di Indonesia dikelola oleh pemerintah, termasuk penabangannya Namun, sekarang ini penebangan kayu di hutan-hutan Indonesia banyak yang diserahkan kepada perusahaan penebangan swasta Setelah memperoleh izin dari Departemen Kehutanan Untuk menjaga kelestarian hutan agar tidak terjadi lahan atau hutan gundul akibat penebangan, dilakukan rebuisasi oleh para penebang Para penebang diwajibkan menanam kembali pohon pada lokasi penebangan Pengolahan kayu mulai dari gelondongan menjadi bahan kayu berupa balok Dapat dilakukan di hutan dengan cara digergaji manual atau gergaji mesin Bisa juga dibawa ke pabrik untuk diolah dengan mesin-mesin pengerja kayu Cara mengangkut kayu dari hutan ke pabrik pengolahan dilakukan melalui darat Dengan cara menggunakan tenaga binatang seperti gajah, kuda, atau dengan alat barat seperti traktor Kemudian diangkut oleh truk Kayu dapat juga diangkut melalui laut atau sungai Bila melalui sungai, dilakukan dengan cara kayu dihanyutkan Setelah kayu sampai di laut, kayu tersebut diangkut oleh kapal laut Coba anda sekalian perhatikan benda-benda yang ada di dalam kelas Sebutkanlah benda-benda nama yang terbuat dari bahan kayu Kayu yang sudah diolah dari gelondongan hingga menjadi balok atau papan yang ada diperdagangkan Harus disimpan atau diuniki dengan baik Guna menghindari cacat-cacat kayu seperti melengkung, busuk, retak, dan sebagainya Sebelum dijual atau digunakan oleh konsumen Cara pengawetan kayu bisa dilakukan dengan cara terlebih dahulu Kayu dicerupkan ke dalam cairan kimia dalam tungku yang besar dengan kanan tinggi Sehingga jamur-jamur tidak akan hidup pada kayu yang sudah diawetkan Cara penyimpanan kayu yaitu dengan cara disusun atau ditumpu dengan memberi ganjal balok kecil setiap lapisan Sekaligus untuk mempercepat proses pengeringan yang disebut kering udara Kayu balok atau papan perlu pengeringan yang sempurna sebelum dipergunakan Selain dengan pengeringan udara, bisa juga dengan proses pengeringan oven Caranya kayu balok atau papan dimasukkan ke dalam oven yang besar Lalu disusun memakai ganjal balok kecil tiap-tiap lapisan Lalu dipanaskan dengan tenaga listrik Kemudian suhu ruangan diatur sampai mendapatkan pengeringan yang sempurna Penebangan pohon dilakukan bila pohon telah cukup umurnya Untuk mendapatkan mutu baik Batang dari pohon merupakan bagian yang menghasilkan kayu untuk bahan bangunan Bahan kayu keras yang diameternya tidak kurang dari 20 cm Dan panjang bagian lurusnya minimal 1 meter Masih dapat digunakan untuk bahan mebel dan kerajinan tangan Bila batang pohon ditebang, gelang-gelang tahunan dapat terlihat pada tampang melintang Dan menunjukkan umur dari pohon Lihat gambar struktur penambangan batang Tiap tahun terbentuk satu gelang tahunan Pohon di Indonesia tumbuh lebih cepat pada musim hujan dibandingkan pada musim panas Oleh karena itu terjadi perbedaan warna pada batang dan gelang tahunan Unit 2 Jenis kayu Indonesia merupakan negara penghasil kayu yang sangat banyak Baik jumlah maupun jenisnya Oleh karena itu penggunaan kayu sebagai lahan, alat rumah tangga sampai dengan konstruksi bangunan Bila ditinjau dari segi ekonomisnya sangatlah menguntungkan Setiap jenis kayu mempunyai ciri-ciri khusus seperti bau, warna, pori, berat, keras, lunak, dan sebagainya Pohon yang baru ditebang masih berupa gelondongan atau dolken Kemudian dengan cara digergaji menghasilkan batang berbentuk 4 persegi panjang atau bujur sangkar Yang dinamakan balok Yang dapat pula dibentuk menjadi lembaran-lembaran tipis yang disebut papan Semua jenis kayu akan menyusut bila dikeringkan Karena pengaruh penyusutan, kayu dapat melengkung dan retak-retak Balok atau papan perlu pengeringan yang sempurna Bila balok atau papan tersebut sudah kering Balok dapat dikerjakan atau dipakai untuk berbagai kebutuhan bahan alat rumah tangga Konstruksi atau sesuai tujuan penggunaannya Seiring berkembangnya teknologi dan tuntutan kebutuhan manusia Kayu dapat diolah tidak hanya sekedar untuk kebutuhan membangun rumah saja Tetapi juga kini berkembang untuk berbagai sektor keperluan Antara lain, dining partisi dan plafon rumah Penyeket kedat suara ruangan Daun pintu dan jendela rumah Furniture Bone casting atau cetakan konstruksi beton Peti kemas dan lain-lain Berbagai macam keperluan membedakan jenis kayu olahan Dalam pertimbangan ekonomis, teknis dan estetika Yang tidak terlepas dari unsur-unsur pendukung lain Seperti lem dan bahan finishing Jenis kayu olahan antara lain 1. Fanner Adalah lembaran kayu tipis yang dihasilkan dari penyayatan kayu masif 2. Pliwood Terjadi dari susunan yang bersilang serat 3. Blockboard Adalah plywood yang bagian tengahnya dari batang kayu masif yang disusun sedemikian rupa 4. Particle board Adalah kayu olahan yang dibuat serpihan-serpihan kecil dicampur dengan bahan pengikat yang dipres 5. Medium Density Fever Atau MDS Adalah produk olahan dari serat-serat kayu berbentuk bubur yang dipres Permasalahan yang sering terjadi pada kayu adalah adanya sak kayu yaitu rayap Rayap tubuhnya memang kecil tetapi memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan sebuah bangunan Belum banyak yang mengetahui cara penjagaan dan mengandalkannya Karena semakin lama rayap dibiarkan di lingkungan Anda Maka semakin besar kemungkinan mereka mengakibatkan kerusakan yang lebih sejauh lagi Beberapa faktor pendorong serangan rayap pada kayu Antara lain, banyaknya kayu yang berhubungan langsung dengan tanah Dan kondisi biofisik yang menguntungkan kehidupan rayap Secara umum, penanggulangan bahaya rayap harus dimulai pada tahap prakonstruksi untuk menjaga masuknya rayap ke dalam bangunan gedung Tindakan penanggulangan bahaya rayap prakonstruksi dapat dilakukan dengan pendekatan rancangan bangunan gedung bahan rayap Penggunaan kayu awet dan diawetkan melalui tindakan pengawetan kayu Dan pemberian perlakuan tanah sebagai penghalang kimia Hal lain yang perlu diperhatikan adalah klasifikasi kayu sebagai bahan bangunan yang tahan terhadap serang rayap Baik jenis kayunya maupun setelah jenis kayu tersebut diberi treatment khusus untuk menanggulangi bahaya serangan rayap Di Indonesia mempunyai banyak sekali jenis pohon Kurang lebih 3.000 jenis Tetapi baru kurang lebih 150 pohon yang diselidiki Jenis-jenis pohon yang kayunya telah diperdagangkan sebagai bahan bangunan Konstruksi, mebel, antara lain Satu, jati Pohon jati yang terdapat di Indonesia umumnya di Pulau Jawa dan Mandura Warna kayu umumnya berwarna coklat tua dan coklat muda Kekuatan kayu termasuk kelas kuat 2 Dua, zona keling Banyak terdapat di Pulau Jawa Kekuatannya termasuk kelas 2 Keawetannya termasuk kelas 1 Kebanyakan digunakan untuk pembuatan mebel dan matu Serta untuk pembuatan tangga episol Tiga, meranti Meranti terdiri dari dua jenis Yaitu meranti putih dan meranti merah Kayu dapat digunakan untuk konstruksi ringan dan untuk perabot rumah tangga Kekuatan kayu termasuk kelas 2 sampai dengan 4 Dan keawetannya kelas 2 sampai dengan 3 Empat, Pulai Di Jawa Barat disebut Lame Di Jawa Tengah disebut Pule Dan di Madura disebut Pulai Warna kayu kuning muda agak merah Kekuatan termasuk kelas 4 sampai 5 Dan keawetan kelas 5 Umumnya digunakan untuk pembuatan sepatu kayu dan bahan peti Lima, Mahoni Warna kayu coklat muda Kekuatan kayu termasuk kelas 2 atau 3 Keawetan termasuk kelas 3 Kayu ini baik digunakan untuk mebel dan pinir sebagai bahan kayu lapis Enam, Pinus Warna kayu merah muda agak kecoklatan Kayunya banyak mengandung damar Baik unduk kusen, daun pintu, jendela, dan perabot rumah tangga Tujuh, Sungkai Nama perdagangan jenis kayu ini di Sumatera dan Kalimantan Barat adalah Sungkai Ada pun di Jawa disebut Jati Seberang Di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan disebut Jerus Warna kayu kuning keabu-abuan Kekuatan kayu termasuk kelas 2 sampai 3 Keawetannya kelas 3 Delapan, Kulin Di Kalimantan dan Palembang disebut kayu besi Kekuatan kayu termasuk kelas 1 Warnanya coklat kuning, lama-kelamaan berwarna coklat tua dan hitam Unit 3, Hubungan dan Sambungan Kayu Konstruksi kayu merupakan bagian dari konstruksi bangunan gedung atau benda dan sambungan Dan hubungan kayu merupakan pengetahuan dasar mengenai konstruksi kayu Sambungan kayu adalah 2 batang kayu atau lebih Yang disambung-sambung sehingga menjadi 1 batang kayu Panjang atau mendatar maupun tegal lurus dalam 1 bidang datar atau bidang 2 dimensi Sedangkan yang disebut dengan hubungan kayu Yaitu 2 batang kayu atau lebih yang dihubung-hubungkan Menjadi 1 benda atau 1 bagian konstruksi dalam 1 bidang atau 2 dimensi Maupun dalam 1 ruang berdimensi 3 Dalam menyusun suatu konstruksi kayu Pada umumnya terdiri dari 2 batang atau lebih masing-masing dihubungkan menjadi 1 bagian hingga kokoh Untuk memenuhi syarat kekokohan ini Maka sambungan dan hubungan-hubungan kayu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 1. Sambungan harus sederhana dan kuat Harus dihindari takikan besar dan dalam Karena dalam mengakibatkan kelemahan kayu dan diperlukan batang-batang kayu berukuran besar Sehingga dapat merupakan pemborosan 2. Harus memperhatikan sifat-sifat kayu Terutama sifat menyusut, mengembang, dan tarikan 3. Bentuk sambungan dari hubungan konstruksi kayu harus tahan terhadap gaya-gaya yang bekerja Jenis-jenis hubungan dan sambungan kayu yang sering dipergunakan Antara lain 1. Sambungan biasa Tampak luar akan terlihat berupa jaris memotong bagian kayu di sudut yang lain Detail penyambung bagian dalam bisa berupa pen atau lubang tersembunyi atau dowel kayu Dari sisi estetika, terutama produk indor jenis Sambungan ini kurang diminati karena tidak menambah nilai estetik 2. Sambungan first step Dari luar hanya kelihatan kotong yang membagi dua kayu pada sudut yang sama Sangat tepat dan baik untuk konstruksi bidang persegi atau buju sangkat Yang mengutamakan estetika tampak luar Sering digunakan pada frame, pintu, atau top table 3. Sambungan ekor burung Sangat tepat untuk kontrukan resiko beban searah dengan serat kayu Kontruksi ini dari segi estetika juga tergolong baik Apabila dibuat dengan sangat hati-hati dan teliti 4. Sambungan pen dan lubang Salah satu kontruksi sambung kayu yang mudah dan sederhana adalah pen dan lubang Dalam istilah bahasa Inggris disebut tenon dan morsi Kontruksi ini paling sering diterapkan dalam berbagai kontruksi sambungan kayu Terutama kursi dan meja kayu solid 5. Sambungan pen dan lubang terbuka Jenis sambungan ini lebih diperuntukkan menambah daya tahan terhadap tarikan dan putaran ke arah sisi lebar Juga untuk memperluas bidang pengeleman 6. Sambungan doel kayu Salah satu alternatif kontruksi kayu yang cepat dan mudah Teknologi mesin untuk membuat kontruksi ini pun memberi kemudahan bagi pabrik untuk memilih jenis kontruksi ini Beberapa prinsip dasar pengaturan kontruksi doel kayu hampir sama dengan kontruksi pen dan lubang 7. Sambungan takikan lurus Kontruksi sambungan yang sesederhana dan mudah dibuat Takikan dibuat dengan membagi dua tebal kayu Untuk perkuatan diberi paku dan lem 8. Sambungan melebar alur dan didah Dibutuhkan kayu lebih lebar untuk membuat didah kontruksi Keuntungannya adalah sambungan lebih kuat karena bidang lem lebih luas Dan apabila terjadi penyusutan, tidak akan terjadi lubang tembus pada garis penyambungan Walaupun sambungan merenggang, kondisi papan akan tetap tertutup 9. Sambungan bibir lurus Sambungan memanjang dapat dilakukan dengan Sambungan bibir lurus, sambungan bibir lurus berkait, dan sambungan bibir miring berkait Untuk memperkuat sambungan dalam pekerjaan kayu, ada beberapa alat sambung 1. Menyambung dengan cara memaku Panjang paku harus melebihi dari tebal bila kayu Peganglah paku dengan jari pada waktu memaku Lalu pukul palu tersebut dengan palu agar lebih dalam lagi Gunakan palu dengan ukuran yang disesuaikan kebutuhannya Bila ingin mencabut paku itu kembali, gunakan cabut atau pencabut paku 2. Menyambung dengan bantuan skrup Untuk membenamkan skrup pada kayu, gunakan obeng Putar kepala skrup tepat pada kepala skrup Agar proses penyekrupan lebih mudah, sebaiknya kayu dilubangi dahulu dengan menggunakan bor atau ukuran mata bornya lebih kecil dari ukuran skrup yang akan dipasang 3. Menyambung dengan bantuan lem kayu Untuk sambungan yang menggunakan doel, biasanya diperkuat dengan lem kayu Olesi doel dan lubangi doel dengan lem kayu tipis-tipis Lalu cara diklem dan jepitlah dengan tekanan merata Biarkan beberapa saat hingga lem benar-benar kering dan melekat dengan sempurna Bersihkan sisa-sisa lem yang masih basah Terima kasih telah menonton!